Sementara itu di Ibu Kota, pemirsa sejumlah harga sembako juga terus merangkai kenaik. Kenaikan harga tertinggi terjadi di pasaran, ini pada daging ayam dan daging sapi, yang kini bahkan mencapai 140 ribu rupiah per kilogram. Membasuki bulan suci Ramadan, harga bahan-bahan poko di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan, terutama komoditas pasar berbahan daging. Di Pasar Senin, Cekarta, daging ayam yang sejumlah seharga 25 ribu rupiah per kilogramnya, kini bisa mencapai 40 ribu rupiah. Selain itu daging sapi juga mengalami kenaikan selama satu pekan terakhir, yang sebelumnya 125 ribu rupiah per kilogram, kini mencapai 140 ribu rupiah per kilogram. Dengar-dengar sih, katanya peternak kecil katanya sudah nggak ada, jadi dipegang peternak besar semua katanya sih begitu. Jadi barang ini kosong, jadi dari sananya memang kosong. Pedagang juga mengaku tak bisa berbuat banyak, meski kenaikan harga komoditas pasar ini kerap terjadi setiap tahunnya. Kenaikan dirasa memberatkan konsumen, kenaikan harganya tanya juga tidak berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Armalina Erinukraha Anius melaporkan.